Hai kurang tuh hari ini kita akan coba membuat code menggunakan PHK Natip sebelumnya kita akan membuat dulu databasenya disini kita menggunakan SQLUG untuk database managernya jangan lupa kalau jangan lupa untuk men-start mysql sama akc nya kalau saya menggunakan logon tinggal di sini kalau yang menggunakan sum tinggal di start setiap akc dan sql nya kita ini arahkan ke localhost username root maksudnya kalau kosong kosongkan kalau sudah langsung connect untuk bikin database di SQLUG gampang tinggal klik kanan create database misalnya kita bikin databasenya learning ini bisa jadi isi biar default Oh sudah ada oke kita hapus dulu yang sebelumnya kita drop saja Hai tetap database nah terbikin dari yang baru Hai tetap desek lalu Hai Oke lalu kita bikin table di sini nama tabelnya misal Facebook ya disini langsung isi ID banyak integer Hai temeriki ya saya kasih auto increment terus nama tercapai Hai terus email tercapai ini seratus juga terus komentar terjalan oleh terus menerima terus yang penting ini ada kredited add timestamp hai 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 teman-teman ini Hai ah kita yang update VDS update kita untuk isi otomatis ini defaultnya kita isi now there is your bubble productensions one youngOoh hey Jay thank you yeah ya bisa nah ya sekarang timestampnya kita copy kalau di kalian tinggal di ketik aja ya ini yang notable dan defaultnya diisi current timestamp ketiknya seperti ini current timestamp ini kalau sudah reset they want to click multiple ya tabelnya cukup kalau sudah close aja melihat datanya boleh double atau langsung klik temennya 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 masih kosong sekarang kita beralih ke editornya kita visual studio code ya kita open folder arahkan ke folder servernya karena saya menggunakan laragon bagi ini jadinya ada di ww kalau kalian menggunakan htdo eh menggunakan sam kalian folder ini berada di folder sam htdocs ya saya disini disimpan di folder teaching saya bikin folder lagi nomornya yesbook nah kita select folder folder yang ada yang udah kita buat padanya masih kosong kita bikin langsung file disini kita save ya back.thp kita bisa bikin koneksi dulu boleh html di bawahnya kita bikin html ya kalau disini bisa html langsung sama 5 disini ya boleh bikin koneksi dulu boleh html dulu misal kita akan bikin koneksi bikin variable namanya con panggil function namanya msql connect nah ini isi dengan nama hostnya kita hostnya di localhost usernya kita root passwordnya kita kosong nama databasenya tadi kita learning nah ini untuk mempercoba saja kalau ini terjadi kegagalan kita kasih function or die jadi kalau ada kegagalan kasih koneksi gagal koneksi ya set udah baru kita bikin ini bisa langsung di test kita klik localhost Facebook ya kalau tidak error tapi udah berakhir kalau misalnya nama databasenya salah kalian salah ngetik nanti akan muncul seperti ini gagal koneksi ya sekarang kita akan membuat formnya membuat formnya gampang saya kompos apa ya form actionnya kita kosongkan saja karena kita mau meng-inputnya script inputnya ada disini pula jadi tidak usah diisi actionnya ya kita nge-input tampil kita bikin satu file ini aja input tampil edit delete sebuahnya ada disini ini kita bikin yang paling sederhana sebenarnya caranya sangat banyak sekali kita bikin yang paling sederhana aja dulu kita bikin div ini untuk tabel boleh dikasih name ini eh nama ya yang pertama kita bikin inputan untuk nama ini input tipe input input bisa gini ya bisa gini name nya nama ID nya boleh dulu dikosongkan ini kalau udah bikin satu tinggal ototifasi saja nah ini ganti email ini bisa klik namanya pakai ctrl D langsung klik ini ketik email ya terus yang ketiga kita bikin untuk ini komentar ya karena ini harus besar jadi ini ganti komentar semuanya komentar bukan lagi input tipe text tapi menggunakan text area oke text area itu couple tag jadi harus ditutup ini otomatis nah yang ketiga kita bikin button ya ini boleh pakai tag input tipe atau tag button nah kita pakai tag button boleh juga seperti ini atau input input submit juga boleh kita misalnya pakai button ininya kita submit kita submit name submit nah itu kita save save kita coba lihat hasilnya nah sudah sudah muncul kita tidak dulu merapihkan si formnya nanti berjalan dulu sekarang kita akan coba meng-input ke database jadi kalau tombol ini di sub kita akan mengarahkannya ke query input nah disini kita bikin kondisi jadi kalian boleh bikin komentar ini script input data misal gitu ya nah if gitu ya jika ada variable yang namanya kita bikin dua kondisi nah karena kalau tidak ini akan terjadi error ya ini fungsinya adalah untuk mengetik keberadaan dari suatu variable jika ada variable ya jika tidak ada ini nanti pada saat kalian pertama memanggil akan terjadi error karena PHP akan mengecek variable submit tersebut jika variable submit itu belum ada maka akan terjadi kesalahan karena variable submit ini belum ada sebelum ditekan maka kalau misalnya kita tidak menggunakan iset ini akan jadi error jadi kita bikin kondisinya dua jika ada variable post submit dan variable post submit ini isinya submit ini dapat dari mana ini dapat dari name yang ada di sini ya ini kan isi namenya submit oh ya lupa terkasih value submit jika isi ya ini sebenarnya bebas ya kalian mau misalnya kirim boleh boleh misalnya ini namanya submit value nya kirim input boleh ya ini boleh input boleh kesalahan jadi untuk untuk kita membuat kondisi apabila ada variable yang namanya submit ini menjadi variable yang name ini dan variable submit isinya input boleh berarti ini ganti menjadi input nah kita akan melakukan input data untuk input data yang paling simple kita bikin dulu variable query boleh tidak juga boleh sebenarnya nanti kita bisa ngecek kalau terjadi kesalahan karena ini yang simple kita bikin yang simple aja dulu karena kita menggunakan sli jadi setiap koneksi harus dipanggil disini ya baru disini query query juga saya insert untuk nama tablenya tadi guessbook karena kita inputnya tidak akan ke semua field jadi harus didefinisikan yang pertama tadi nama email sama komentar nah baru disini saya enter aja ke bawah biar nah ini bebas ya yang penting bubaca rapih gitu ya kalian kalau ngekripnya bagaimana terserah tiga ya nah karena kita akan mengisi dengan variable diusahakan kalau di dalam kutip di luar kutip ya di luar kutip ini jadi jangan dianggap sebagai string jadi keluarkan dulu jadi ini di akhiri ya wali lagi lalu untuk penambahan karakter atau suatu value di hp pakai titik dollar post ini nama itu ya kalau sudah jika copy saja copy ya komentar akhir ini harus dihapus ya kalau nggak nanti error ini email ini komentar kita bikin yang simpel saja kalau gagal kasih keterangan gagal input ini simpel saja ya save hmm save kita langsung instruksi nah kalau tidak ada error semakin berhasil kita cek di sini nah kalau di skill yoke cara ceknya boleh nanti kayak tadi klik kanan open table atau open table ini kalau sudah terbuka tinggal klik aja ini refresh oke tidak terjadi input ya kenapa tidak terjadi input kemungkinan submit ini tidak terpanggil ya si script ini tidak terpanggil kita cek method post name submit lalu input jika ada variable submit dan submit isinya input maka kita nah untuk mengetes apakah pada saat kita submit masuk ke if ini kita langsung aja eho tes ya oke kenapa error bukan error ya jadi jadi belum di refresh ya karena tadi saya ada perubahan di di form nya nah karena tadi di form nya ada perubahan disini name nya maka ini harus ada harus di refresh terlebih dahulu karena form itu atau ml harus di reload ulang beda dengan PHP kalau PHP saya tadi nggak usah ya ini kita cek refresh ya tadi salah nya bukan salah ya tapi si HTML nya belum di reload ya kalian kalau pengen nge-repress yang sudah ngirim nge-repress dari sini ya dari sini di enter biar tidak repose ulang tuh itu untuk input ya oke gampang lanjut kita akan coba sekarang menampilkan data kita pengen nampilin data di bawahnya saja kita bikin yang simple juga kita yang penting kalian disini paham alur paling dasarnya udah itu nanti boleh customize nyari script yang paling bagus karena nanti kita akan lanjut sebenarnya ke Laravel sekarang kita akan membuat eh menampilkan data disini kita perlu dulu memanggil datanya ini nggak ada snippet sebetnya kayak gini ya personal kita akan memanggil dulu data ya karena ini PHP kita bikin dulu query mb maysql query untuk kita query query itu suatu persen ini adalah suatu perintah untuk mengambil data untuk membuat opasi di database ya jadi select update itu pakai fungsinya sama SQL query untuk memanggil data, untuk memilih data, pakainya select ya select bintang form Facebook, ya seperti ini datanya kita nanti masukkan ke dalam database eh, ke dalam suatu variable biasanya menggunakan pengulangan ini ya, jika kalau datanya jadi datanya di convert ke array dan dimasukkan ke dalam pengulangan artinya selama datanya masih ada ini ya, selama datanya masih ada ulangi ini terus kita masukkan query ini artinya adalah selama datanya masih ada, data yang di convert dari query ini menjadi array masih ada maka ulangi ini, gitu ya karena kita akan mengulangi semua data kita nampilkan dengan cara paling simpul saja evo ya nanti kalau kalian silakan pakai table ya tolak data nama gitu ya kita tambahkan br supaya pindah baris saya ingin di akhir ini tambahkan baris garis, eh garis ya tap kita to page kita langsung dari sini online 44 c online 44 oh lupa koneksi koneksi harus terus disertakan disini ya lucu ya lucu ya lucu boinboard katanya sudah masuk begitu script untuk menampilkan data sekarang kita akan menambahkan untuk edit dan delete ya edit dan delete kita bikin disini link untuk delete seperti ini kalau kita ini-nya ditulis disini bikin red ya tanda tanya ini artinya untuk memisahkan file dengan variable kita disini akan membuat variable saya bikin variable nya action boleh disingkat act boleh ya ini edit ya actionnya edit nah ditambahkan data yang mau dihapusnya apa id ya data yang mau dihapusnya apa sama dengan lagi nah kita akan memanggil variable id disini nah yang tadi sudah saya sebutkan usahakan variable itu berada di dolar kutip jadi kita keluarkan dulu kutip panggil lagi kutipnya tambahkan disini ini dolar data cd ini untuk edit data linknya kita kasih jarak ya harus berada di namput kutip ini untuk hapus tidak jauh berbeda tinggal copy klik paste ini ini hapus ya ini nanti jadi hapus save nah kita cek dulu kita cek dulu refresh ini kalau refresh seperti ini tadi sesudah ngirim data maka dia akan di submission jadi data yang sebelumnya akan dikirim kembali jadi kalau nanti itu gak boleh ya kita enternya disini muncul data terus kita cek untuk melihat apakah ini berhasil atau tidak dicoba di hover di bawah di di taskbar yang bawah ya disini ada localhost teaching facebook ACT edit dan ID 1 lihat ya ini hapus ACT nya bisa dilihat di taskbar bawah ya edit 2 ID nya itu udah berhasil cuman link nya belum ya kalau kalian boleh klik juga boleh disini berubah ya ini udah betul kalian sekarang tinggal menambahkan script untuk menghapus dan mengeditnya kita coba dengan script hapus dulu ya kita untuk script php nya pasti menggunakan yang namanya kondisi-kondisi pakai if ya tadi kita bikin variable ACT ACT ini berada di url untuk memanggil variable yang di url di php itu pakai tipenya get ya namanya apa ACT ya jadi ACT ini kalau di php itu akan dipanggilnya itu menggunakan dolar underscore get jika ada variable ACT yang di url yang isinya hapus ini sama dengannya dua awas ini sama dengannya dua ya nah maka kita akan menjalankan query untuk hapus query nya hampir sama seperti ini skly query dollar font delete form nama tebelnya apa web id jadi mau di hapusnya apa harus beri dalam kutip biasakan kalau menggunakan variable itu dua kutip jadi seperti ini dalam minusnya kita akan memanggil variable namanya id ya akan memanggil variable id kalau sudah langsung aja kita order kalau hapus ya kalau kalau berhasil kita didirect ya pakai header location ini artinya ke indeks ya kalau kalian mau script script yang baru silahkan ya kita hapus dulu yang ini on define acp ini kalau kalian tidak menggunakan if is set makanya yang akan terjadi seperti ini jadi di setiap variable yang memang tidak didimisikan jahulu seperti gate dan post kalian harus menambahkan iset ya dan tambahkan jika ada variable acp ya ya kita kalau pakai if iset ini akan terjadi undefined variable kita coba hapus oh lupa kita sebelum menghapus kita bikin konfirmasi dulu ya apakah data ini mau dihapus atau tidak disini kita pakai javascript yang paling simple pakai trigger nya on click kutipnya harus satu ya return terus pakai return kita pakai confirm ini di dalamnya harus ada lagi kutip ini tidak boleh ada kutip di dalam kutip ada lagi kutip kita pakai escape string yaitu backslash kutip 2 backslash eh kutip 2 nah di dalamnya baru disini apakah data mau di atas oke ya mau menambahkan nama datanya boleh ya tapi biar ngaribat sementara kita tab dari paste kita hapus maka akan muncul ini apakah data mau dihapus kalau cancel gak bisa kalau oke akan dihapus seperti itu script untuk menghapus ya teres sekarang kita lanjut ke edit now edit agak sedikit penambahan penambahan ya untuk edit karena kita di form itu formnya kita menggunakan satu form di form input tersebut jadi kita harus bikin variable asal ya inisialisasi satu variable kita bikin variable yang nanti akan mengisi di di form ini ya jadi kita disini kita jadi kondisi form pada saat input data dengan pada data kondisinya berbeda pada saat input data isi formnya kosong pada saat kita mau edit data mau update data formnya berisi ya terus tombolnya juga berubah ya tombolnya berubah kita kita bikin variable tadi kan ada nama kalau misalnya mau input berarti kosong ya email mau input kosong terus komentar kalau mau input juga kosong itu ya terus main button main buttonnya pada saat input adalah apa tadi input ya ini input terus si nama buttonnya saya kasih nama aja pbbtm pada saat input saya submit ya tab kita tambahkan disini ya kita tambahkan value value itu untuk mengisi form jadi misalnya gini ya set kalau ada value ini ada isinya kalau value kosong tidak ada isinya jadi pada saat kita input kita pakai value yang ini yang kosong pada saat sekarang edit nanti kita akan bikin kondisi value yang ini akan disik gitu ya kita tambahkan kode php eho ya kita menopalkan dalam menu gitu ya kalau sudah bikin satu ini copy aja dari value sampai ketip akhir copy email copy nah cuman kalau text area bukan value tapi berada di tengah-tengah tersebut gak apa-apa kita paste value-nya kita hapus ya ini hapus ketip juga hapus terus yang value ini value button juga kita pakenya yang tadi ini 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 adalah apa dia namanya name btm ya name btm name btm ini terus ini juga sama kita tes dulu biar kelihatan scriptnya ada ada notice undefined bukan name ya nama saya salah oke terus ini udah pake eho ya oke oke udah untuk form karena untuk kita edit ini formnya beda yang input sama edit tidak sekarang kita buat kondisi ini kita kasih komentar ini kita kondisi menghapus gitu oke sekarang disini kita bikin kondisi edit ini sebenarnya sama ini boleh copy saja copy ini ganti menjadi edit ini menjadi select web ini 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 kita kita hapus kita copy yang variable ini kita ubah sebelumnya kita ubah dulu query tersebut menjadi ray skri page array color query tersebut Ya habis ke ketipnya habis ke pipnya habis ke tipnya ini dipanggil paralel data sama ya yang gampang ini 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 komentar ini update set sekarang kita testing dulu saya harus di refresh juga kita edit baga mengambil data kita cek select kurang bintang kalau pokoknya ada salah dari sini jadi pada saat update ini muncul data kalau pengen input ini dihapus nanti harusnya bikin lagi link untuk input kita update terakhir kita bikin kondisi apabila kita mengklik tombol update nah ini kondisinya ada disini ini script input data ini sampir sama dengan ini ya kita copy aja ini boleh pakai if boleh pakai l if gak ada bedanya ini script update ya ininya postupmit ini namenya update querynya tentu saja berbeda ya querynya tentu saja berbeda ordernya boleh gak usah dihapus ya ini update nama gagalnya set ya kebawahin karena lumayan kita akan membuat apa-apa ya update ya name pc kutip 2 ini sama dengan yang tadi kita memanggil variable jadi diusahakan kita debat di luar kutip ya s post koma ya maka kita akan mau update tiga nama hai 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 kecilnya Hai ini bukan em ya Hai nama hai 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 awas komonya di komentar ini dihapus kita pakai aware juga nih ya Hai nama-nama takut ya Hai kalau ada salah nanti disini kita nggak ngomong-ngomong ya where ID 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 Hai nanti jadi ada yang kelewat tadi satu pada saat update kita memerlukan ID ya Hai haidinya sebenarnya boleh ngambil disini Hai boleh aja tapi pada saat kita ngirim pos ini akan hilang jadi kita harus bikin disini penambahan ID ya ID saya lupa tadi kosong di sini juga tambahkan hai 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 redi ya Hai terus lagi kita menambahkan disini ini import Hai redi-redi yang punya Hai sama dengan ini ya kalau lebih copy saja Hai gini redi-redi tersebut Hai nilai setelah ada perubahan yang bisa kita lihat oke udah di press kita edit kembali bisa oke oke kita update ya kurang satu lagi scriptnya dia langsung beres ya pada saat beres update kita tambahkan header location biar pindah halaman jadi nanti data bisa langsung dilihat ini HP HP ini akan dipanggil sesudah kita klik tambah update ini jadi gak usah di replace kembali klik update nah terjadinya input kita lupa lupa ini id btn update oke oke buka oh bukan id btn ya lupa ini name btn misalnya ini ya terus sama dengan ini ini update karena ini update ya jadi tadi tidak masuk ke sini tidak masuk ke sini masuknya ke sini tadi kita kita apa kita hapus aja oke oke lupa kita edit kembali oke 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 oh gagal update nah kalau gagal update berarti ada kesalahan di dalam query lihat querynya yang ter ini tidak boleh ada koma jadi harus teliti dalam query ya kalau kalian ada salah disini berarti querynya gagal ini dicek terus secara teliti ya karena disini kita gak bikin penampilan error dari query ya nanti gede lagi berhasil ya lagi tadi boleh oke segini tutorial dari crude ya silahkan dipelajari dan diulang-ulang belajarnya sampai benar-benar paham ya nah kita akan coba tes kalian kemampuan untuk crude menggunakan php native terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh